Selamat malam, Pemirsa. Satu terduga teroris yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO Densus 88 Mabes Polri terkait kasus kekerasan bersenjata di Poso, Sulawesi Tengah, minggu sore menyerahkan diri di markas Polres Poso. Penyerahan diri terduga teroris ini didampingi orang tuanya serta tokoh agama setempat. Menurut Kapolres Poso, Ajun Komisaris Besar Polisi Eko Santoso, penyerahan diri Imran berawal dari dorongan orang tuanya yang kemudian melapor kepada Densus 88 Mabes Polri yang berada di Poso. Imran kemudian dijemput orang tuanya ke kampung halamannya di Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan setelah meraihkan diri dari Poso sejak Oktober tahun 2012 atau setelah insiden pembunuhan dua polisi. Selama berada di Poso, Imran tinggal di Dusun Taman JK, Desa Masani, Kecamatan Poso, Pesisir. Sejauh ini polisi masih mendalami peran Imran dalam jaringan terorisme. Selain Imran, polisi masih memburu 22 buronan terduga teroris yang masuk dalam kelompok pimpinan Santoso alias Abu Wardah yang diduga terkait serangkaian pembunuhan polisi dan penembakan primob di Poso. Terima kasih telah menonton!